Selamat datang di Take Me Out Indonesia, ini yang namanya ganteng-ganteng bawah rantang, ada apa dibalik rantang, jangan dibuka dulu, tapi bagaimana perasaan kamu bisa hadir disini melihat ke 30 single ladies yang begitu cantik sekali. Perasaanku malam ini senang banget, jadi sebelum aku ingin kasih tau ini rantang isinya apa, aku mau kasih pantun dulu nih Karyas. Cakep! Sabar, silahkan. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, singgah sebentar di jam gadang, selamat malam para ladies yang cantik hari ini, saya tidak akan pilih yang sembarangan. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, jangan lupa mampir ke Kota Padang, buat single ladies yang cantik dan juga tinggi, semoga pria ini bisa bikin kalian begadang. Rantang yang kamu bawa, kita penasaran apa isi rantangnya ini single man? Oke, jadi sebelum kita buka, rantang ini saya akan persembahkan ya, ini spesial banget, karena ini rantang hasil buatan saya, tapi bukan rantangnya, tetapi isinya Karyan. Oh, isinya. Isinya, ini spesial karena saya juga hobinya memasak Karyan. Jadi isinya adalah masakan yang kamu buat sendiri ya? Akan kamu persembahkan kepada salah satu single ladies? Betul, salah satu single ladies. Aku mau tatap dulu, boleh? Silahkan tatap mata mereka, konsentrasi. Siapa yang ingin kamu berikan isi rantang yang kamu bawa? Aku tahu, aku mau kasih untuk... Sela. Oh, Sela. Oke, let's go. Mari kita menuju Sela. Silahkan. Baik single man, apa alasan kamu memberikan isi rantang yang kita belum tahu apa isinya kepada Sela? Saya mengira bahwa ketika saya masuk ke sini, saya telah melihat orang yang spesial. Spesial dalam artian pandangan, memiliki senyuman yang indah, dan langsung hati saya merasa... Jadi, maksud kamu hanya Sela yang spesial, 29 lainnya tidak spesial? Sorry ya, sorry. Oke, bukan begitu Rian, karena memang nanti saya akan memilih lagi ya. Karena tidak hanya cukup dengan senyuman saja, pasti banyak alasan-alasan yang lain saya bisa memilih pasangan saya malam ini. Silahkan langsung dibuka, apa isi rantang? Oke, silahkan Sela. Aku coba buka ya. Terdapat empat rantang pertama. Rantang pertama. Boleh Sela kasih lihat apa isinya? Ini ada isinya. Oh ada isinya, oke. Apa itu isinya? Kok cuma kertas? Tolong dibacakan Sela. Bacaannya, hai kamu, untuk mengenal seseorang harus dari dalam. Harus dari dalam. Oke. Rantang kedua. Kok katanya makanan, ternyata tulisan yang kedua. Silahkan dibuka lagi. Kasih lihat untuk pemirsa Take Me Out Indonesia. Ada tulisannya lagi. Apa tulisannya, bacaannya? Salah satu cara terbaiknya mengetahui hobi lebih dalam. Oke, kamu sukanya dalam-dalam ya. Oke, rantang ketiga. Sudah ada isi makanannya, kah? Belum, Kak Rian. Masih ada tulisan. Apa tulisannya? Kasih lihat lagi. Silahkan dibacakan. Selain mengetahui lebih dalam, juga harus dirasakan. Oh, wow. Ini kok tulisan semuanya ya. Mana masakannya? Coba kita lihat rantang terakhir. Wow, Kak Rian. Ada rendang. Kasih lihat sama pemirsa. Rendang buatkan single man kita. Oh, wow. Jadi ini rendang buatan kamu sendiri? Yes, ini spesial banget. Bumbunya langsung dari Padang. Ya, ini memang, wah. Nanti Stella bisa coba sendiri ya. Oh, iya. Ini wanginya enak banget sih. Boleh aku coba? Oke, Stella, saya mau suapin kamu karena ini adalah masakan yang spesial dari ini. Wah, kamu disuapin. Bawa minap, pakai tangan atau gimana? Aku bawa sendol. Oh, bawa sendol? Iya. Ini namanya garpu, bukan sendok. Baru kali ini saya melihat pria ganteng pakai jas. Di dalamnya ada garpu. Ternyata silakan. Oke. Stella, kamu menjadi perempuan yang beruntung. Bisa disuapin rendang asli buatan single man kita. Asli dari Padang, Sumatera Barat dengan bumbu khas spesial dengan hati yang luar biasa untuk single ladies hari ini ya. Aku coba ya. Eh? Masih. Mau. Stella, jujur. Kalau enak, bilang enak. Kalau tidak enak, bilang tidak enak. Kalau biasa, bilang biasa. Oke. Thank you. Ma'am, saya tidak melihat ada bumbu rendang di bibirnya buat apa kamu ulang? Bagaimana rasanya, Stella? Rasanya enak banget. Rasanya enak banget? Ini rasanya padang banget sih. Padang banget. Aku kebetulan suka kuliner. Dan rasanya ini emang rasa-rasa rendang yang kayak bumbu. Tapi saya perlu mengingatkan untuk single ladies, walaupun single man kita jago masak rendang. Ingat, jangan pernah salah memilih pasangan. Karena memilih pasangan sama seperti memilih rendang. Bisa tertukar antara rendang dan juga lengkuas ya. Baik, terima kasih banyak. Kita kembali lagi, Stella. Silahkan nikmati rendangmu. Terima kasih. Single man kita, tampaknya sudah siap untuk memperkenalkan diri setelah memberikan rendang buatannya kepada Stella. So, are you ready? Yes. Single man, silahkan maju satu langkah. Perkenalkan dirimu. Halo, selamat malam ladies. On the Monday, Rancakbana. Namo Ambo, Ferik Trianda. Asli Padang, Sumatera Barat. Ferik berasal dari Padang, Sumatera Barat. Pantes bawahnya rendang karena asli orang Minang. Novi, selamat malam Novi. Malam, Karian. Kamu sebagai penyanyi, apakah ada sebuah lagu yang bisa menggambarkan single man pertama kita? Ada dong. Kayak gimana? Judulnya Goyang Nasi Padang. Silahkan Novi. Pikiran jadi tenang, stress pun hilang. Semoga salah satu di antara kalian ada yang hilang dari podium karena tentu saja dipilih oleh single man kita. Baik, Ferik berasal dari Padang, betul? Yes, betul. Sudah berapa lama menjadi single? Selama tujuh tahun nih, Karian. Wow. Tujuh tahun? Tujuh tahun. Itu single atau cicilan rumah? Cicilan rumah masih sepuluh tahun sepertinya. Sepuluh tahun ya? Oke, baik. Panjang sekali masa single kamu. Apa alasan begitu panjang menjadi seorang single, Ben? Tidak lain, tidak bukan. Saya fokus ke masa depan saya. Fokus ke masa depan, apakah pasangan bukan bagian dari masa depan? Yes, pasangan merupakan masa depan, tapi ada masa depan yang lebih prioritas lagi. Misalnya? Pekerjaan, kemapanan, dan banyak lagi. Baik. Fase pertama, single ladies masih memegang kendali. Ladies, seperti biasa, jika kalian suka, biarkan lampu podium menyala jika tidak suka, matikan lampunya. Sudah siap untuk menerima kenyataan? Siap. Single ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Masih ada 24 lampu yang menyala. Artinya masih ada 24 single ladies yang tertarik kepada very single man kita. Angel Karamoy. Rian, aku gak kurang setuju nih sama Arina. Arina, emang dia bukan tipe kamu? Dia udah maafkan loh, jago masak rendang. Aduh gimana ya kak ya, gue mah kaget demen yang begituman. Eh, lu kenapa ya kaget demen yang kaget begituman? Emang kenapa? Kamu gak suka makanan rendang? Bukan itu masalahnya. Terus apa yang bikin kamu gak suka sih? Nih kak, maaf ya. Tadi pas dia masuk nih, seet lewat kan ya. Nah, sayu banget. Mohon maaf bang. Eh, sayu apenye? Maksudnya sayu itu gimana nih? Kayak kurang tidur, lemes banget. Oh, lemes. Kebanyakan kerja yang capek dulu, Arina. Jadi kamu melihat laki-laki hanya dari cara berjalannya? Lah iyalah kak. Jadi menurut kamu, laki-laki yang sesuai dengan kamu, cara berjalannya harus yang seperti itu? Harus kayak gimana? Harus cowok cogar. Coba gimana tunjukin? Coger ada singkatannya kak. Coger apaan tuh? Cowok bugar. Cowok bugar. Coba tunjukin ini kayak gimana cowok bugar berjalan? Harus seperti apa sih, Arina? Coba, mana? Sini aja cukup, maju. Kalau laki ini. Kalau laki beneran gimana? Kalau saya kalau cowok bugar. Dia, ini darinya gini nih. Tegup. Jalan, sut. Gini. Gitu, Pak. Adik, bawa rantang gini dia nih. Gini. Bawa rantang ini emang tadi dia bawa rantangnya gimana sih? Kurang laki. Ih. Iya, lemes banget. Arina, iya bawa rantang masa masih begini. Masak begini. Yang laki-laki kita, Pak Pak. Yo, Allah. Aduh, enggak kalau menurut aku ini udah keren. Udah jago-jago masak, mapan tuh, lihat. Coba single band kita tanggapan kamu atas apa yang disampaikan oleh Arina. Oke, selamat malam, Pak Arina. Hai, malam, Pak. Iya, terima kasih sudah mematikan lampunya. Tetapi it's okay, gak masalah kalau kamu melihat aku seperti orang yang lelah, tidur, ngantuk, ya. Tapi di mataku kamu itu seperti karet kendor. Tidak menarik. Balasan yang luar biasa. Karet kendor kamu tidak menarik, Arina. Arina, kamu dibilang karet kendor. Emang benar? Lah kagak lah, Kak. Aku mau ngasih pantun boleh? Pantun boleh, boleh. Belum, belum. Belum, belum. Makan bolu sama si Mayang. Cake. Maaf dulu ya sayang. Tapi Arina itu pilihanmu masih ada single ladies lain yang tertarik pada single man kita. Ada siapa lagi Angel Karamoy? Oke. Ria. Angel. Aku mau ke tiara. Radian. 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 Kami. Oh senyum-senyum aja deh. Padahal kamu belum ditanyain loh. Kamu baru dilihatin dong udah senyum-senyum. Kenapa sih? Aku suka banget sama senyumnya itu manis banget. Tuh kan. Terus selain senyumnya. Aku kurang setuju sih sama pendapatnya Arina. Karena kan dia fokusnya sama matanya doang. Dia gak liat senyumnya tuh manis banget. Terus dia tuh kayak punya karisma tersendiri gitu loh kak. Kayak beda gitu dari yang lain gitu. Beda ya. Ketan charming wajahnya ya. Tiara. Kalau satu sampai sepuluh. Berapa nilai senyuman single man kita? Tahan sebentar. Berikan senyuman terbaikmu untuk tiara sekali lagi. Satu sampai sepuluh. Satu sampai sepuluh. Aku kasih nilai seribu. Wow. Thank you Tiara. Berkali lipat ganda. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada Tiara yang terpukau dengan senyumanmu? Selamat malam Tiara. Malam. Kamu cantik banget hari ini. Thank you. Senyummu tidak akan menarik. Dan aku juga suka dagumu yang runcing. Oh. Kamu suka yang dagunya runcing? Dagunya runcing karyanya. Dia katanya suka dagu aku yang runcing. Karyanya aku ingin hidup berkecukupan dengan Tiara. Cukup keluarkan senyummu yang bahagia malam ini Tiara. Wow. Coba dong Tiara kamu kasih senyum terbaik kamu untuk Ferry. Jadi Ferry kamu suka perempuan dengan dagu runcing? Yes. Selain dagunya runcing harus apa lagi? Hidung, mata, bibir? Baik. Karyanya selain dagu yang runcing saya itu suka bibir yang tipis. Bibir yang tipis. Suara yang enak kayak Shiren Sungkar. Unik. Suara seperti Shiren Sungkar. Ternyap dong ya? Oke lalu apa lagi? Yang pasti dia punya prinsip dan suka anak-anak. Kenapa harus suka anak-anak? Suka anak-anak. Karena nanti ketika kita bersama dan dia akan menjadi ibu dari anak-anakku. Karena aku melihat cewek yang suka dengan anak-anak itu lebih seksi dibanding cewek yang lain. Oke baik. Angel Karamoy silahkan. Erika kamu gak mau punya anak tiga. Pas dibilang anak tiga kamu langsung oh oh. Emangnya kamu termasuk cewek yang mau menunda punya anak atau gimana? Mau menunda. Kenapa? Punya anak kayaknya satu aja deh atau dua. Tiga kebanyakan Kak. Berarti kamu agak kurang suka anak-anak dong kalau gitu? Ya. Sebenarnya rewel kan anak-anak itu. Memang kurang suka anak-anak. Tapi kamu pengen punya baby kan sebelah itu? Pastinya. Pastinya. Tapi dua cukup lah. Tiga kebanyakan Kak. Tiga kebanyakan. Tapi tolong deh kamu jujur sama aku deh kasih tau yang bener-bener. Kenapa kamu matiin lampu sih. Single man kita kurang keren apa coba? Eh. Keren. Keren ganteng. Tapi. Seperti yang tadi aku lihat. Kayaknya dia suka ngatur-ngatur. Tujuh tahun jomblo kan? Kayak suap milih-milih dia. Pilih-pilih gitu. Hubungannya apa? Iya lah tujuh tahun nih tadi jomblo katanya. Ya terus hubungannya sama suka mengatur apa? Berarti dia tipe akun seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mengatur. Makanya dia jomblo tujuh tahun. Iya jomblo tujuh tahun. Kamu jomblo berapa lama? Tujuh bulan. Tidak ada beda. Iya. Oke. Tapi buat Peri. Ini ngomongin soal kisah cinta kamu. Beberapa waktu yang lalu. Terakhir pacaran berarti tujuh tahun yang lalu. Berapa lama kamu pacaran dengan mantan kamu? Oke. Paling lama itu saya justru satu tahun. Satu tahun? Hanya satu tahun? Hanya satu tahun saja. Kenapa hanya satu tahun? Karena menurut saya jodoh itu menjadi prioritas kedua bagi saya. Yang pertama adalah bagaimana saya bisa menyusun strategi-strategi saya ke depan, kemapanan saya dan lain sebagainya karya. Nah jadi kalau misal cerita tentang jodoh sebenarnya yang satu tahun itu ya itu memang karena saya yang putuskan. Karena saya dulu orangnya merasa insecure banget nih karya. Insecure kenapa? Insecure karena bertemu dengan banyak orang dulu menjadi kekurangan saya. Artinya? Artinya ketika saya bertemu dengan wanita, bertemu dengan semua orang saya merasa gugup waktu itu karya. Sekarang? Nah sekarang di tahun ini akhirnya saya bisa membangun usaha yang ternyata ini pelajaran masa lalu saya ya. Akhirnya bisa saya berbagi dengan banyak orang. Membuat satu wadah ya bagaimana saya bisa mengajarkan rasa percaya diri untuk bisa berbicara, berkomunikasi dan tampil di depan umum karya. Memangnya apa jenis usaha kamu? Sebuah wadah ya pembelajaran, coaching, training dan consulting karya. Tentang? Di bidang komunikasi. Tentang public speaking? Public speaking, personal branding, leadership dan service excellence banyak lagi karya. Maka dari itu sekarang kamu lebih percaya diri. Yes. Ingat bahwa dia lebih memikirkan kemapanan terlebih dahulu jika sudah mapan ia maju untuk mencari pasangan. Karena pada akhirnya ingat yang tampan akan selalu kalah dengan yang? Tampan. Dengan yang mapan. Tapi single man kita selain tampan juga mapan tidak ada kurangnya sama sekali ya. Tapi mengenai orang tua kamu, apa keinginan orang tua kamu mengingat berasal dari Sumatera Barat? Tentu saja begitu kental sekali adat istiadat dan juga menginginkan yang terbaik untuk anaknya pastinya. Oke betul. Apakah harus berasal dari Sumatera Barat harus berasal dari suku Minang juga? Dulu mama pernah menyampaikan kalau saya harus mencari orang yang asalnya dari Sumatera Barat. Tetapi dengan perkembangan zaman ladies, saya merasa bahwa karakter orang Sumatera Barat atau wanita Sumatera Barat itu juga ada di karakter teman-teman semuanya. Artinya? Artinya setiap wanita itu punya kelebihan dan kekurangannya. Dimana kita harus sama-sama saling melengkapi ini. Baik. Begitu. Jadi intinya tidak hanya wanita dari Sumatera Barat aja nih yang cantik. Tetapi juga banyak wanita di seluruh Indonesia ini yang masih cantik. Baik, nanti kita akan cari tahu lebih dalam lagi mengenai single man kita termasuk apa pesan orang tuanya untuk single man dalam mencari jodoh. Tapi untuk mengetahui lebih lengkap lagi lebih jelas lagi siapakah single man kita Ferik asal Sumatera Barat. Kita akan menyaksikan sebuah tayangan dan ladies ketika tayangan ini berlangsung jika kalian tidak tertarik boleh matikan lampu podium disaat tayangan sedang berlangsung. Tapi jika kalian tertarik biarkan lampu tetap menyala. Ferik single man kita siapakah dia kita saksikan dalam tangan berikut ini. Sebagai lulusan ilmu komunikasi, aku menerapkan ilmuku untuk membangun bisnis yang sukses. Tepat di tahun 2018, aku memutuskan untuk mewujudkan impianku dengan mendirikan usaha konsultasi komunikasi. Bertemu klien, menata operasional keuangan dan pemasaran adalah tugas utamaku. Namun, aku juga turun langsung untuk memberikan beberapa topik pelatihan seperti public speaking, leadership dan juga personal branding. Meski bisnis menjadi fokus utamaku, aku juga masih aktif di dunia MC yang sudah aku tekuni dari tahun 2010. Nah, aku sudah sukses dalam meraih nimpiku, tapi aku masih belum sukses dalam meraih hati wanita. Kriteria wanita idamanku yang pastinya cantik, punya prinsip, mandiri dan bisa saling menghargai. Harapanku di Take Me Out Indonesia pastinya bertemu dengan wanita idamanku dan menjalani hubungan dengan serius dan tentunya bisa saling menghargai. Ladies, malam ini kesempatanku untuk meraih hatimu. Ferik Trianda, memiliki usaha konsultan public speaking dan juga personal branding. Tapi kalau ngomongin usaha kamu ini, Ferik, mengapa kamu memutuskan untuk membuka jasa konsultan public speaking dan juga personal branding? Padahal kamu tadi cerita, awalnya kamu orang yang insecure, kurang begitu percaya diri dan juga terbuka untuk bertemu dengan siapapun itu lawan bicara kamu. Oke baik, betul sekali Rian, selain dari diri saya sendiri yang masih kurang insecure waktu itu, saya merasa saya gak akan bisa tampil di depan umum nih Ria. Jadi akhirnya saya membuka yang namanya wadah pembelajaran, coaching, training dan consulting. Dan ada lagi yang paling menarik, data mengatakan sekarang komunikasi itu adalah skill yang paling menentukan sukses atau tidaknya seseorang di dimanapun. Baik seperti Kak Rian sekarang ataupun di dunia kerja juga. Apa sih, saya jago komunikasi sampai sekarang masih single aja. Tapi mungkin, mungkin saya anomali, saya termasuk dalam fakta tersebut ya, anomali jadi namanya. Baik masih ada 12 lampu yang menyala, kesempatan masih begitu lebar sekali Ferik ya. Angel Karamoy, ada siapa yang masih tertarik kepada Ferik single man kita? Hai Rian, Dita. Kan kamu udah ketawa-ketawa sendiri, menurut kamu Feri gimana? Pede banget kan? Pede banget. Confidence-nya oke banget ya? Sangat-sangat, tapi tidak over ya. Yes. Tetap balance. Nah Angel, aku tuh tadi udah nonton MVP-nya juga, kebetulan aku juga seorang host dan MC. Oh. Ya, aku mulai dari 2018. Uh udah lama. Itu aku mulainya dari, karena kakak aku dulu. Oh oke. Kenapa aku bisa jadi MC? Awalnya tuh aku sama kayak Mas Feri. Aku tuh dulu insecure banget gak berani public speaking sama sekali. Oh. Coba ngomong sama orang tatap mata gini aja aku gak berani. Nah makanya aku tadi setuju banget sama Mas Feri kalau misalkan public speaking dan komunikasi itu ilmu komunikasi ya. Itu sangat penting sih dalam hidup kita. Jadi kita bisa lebih pede lagi ngobrol sama orang, komunikasi dan juga untuk pekerjaan itu sangat dibutuhkan. Nah jadi aku cukup proud dengan tadi pencapaian-pencapaiannya Mas Feri gitu. Terus kalau misalkan memang nanti kitanya berjodoh ya gak ada yang tau gitu. Iya. Aku semoga nanti Mas Feri juga bisa bantu aku dalam bidang mengasah skill aku di komunikasi dan kita bisa bisnis bareng. Karena aku mau punya pasangan yang memang bisa maju bersama apalagi dalam bidang bisnis. Wow. 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 Kayaknya kelihatannya aku lihat kamu udah sangat yakin ya. Yakin karena memang aku mencari pasangannya itu yang mempunyai tidak hanya dari penampilan ya. Hmm. Isi, pikirannya. Kemapangan, skill dan lain-lainnya. Itu perlu. Soft skill-nya sangat perlu sih. Dan itu kamu dapatkan di? Mas Feri. Oh. Aku setuju banget sama Dita karena apa? Karena kalau komunikasi itu gak hanya soal kita berkata-kata tetapi juga ekspresi senyuman kita juga. Dan bahkan saya sampai sekarang selalu percaya bahwa komunikasi itu ternyata bukanlah sekedar bakat yang diwarisi aja ya Dita ya. Tetapi dia adalah skill yang bisa kita pelajari. Ya. Betul ya. Dan seru juga kamu MC dia MC nanti kalian kalau menikah sama-sama nge-MC jadi MC-nya gak usah bayar ya. Enggak dong. Enggak gitu gue pria. Kalau menikah walaupun MC yang menikah harus ada yang MC-in. Jangan dong. Tapi melihat sosok Dita sebagai seorang MC apa yang ada dalam benda kamu Feri sebagai single man? Dita suaranya oke. Intonasinya pas. Apalagi senyumannya. Oh. Aku senyum. Aku senyum yang terbaik buat Feri. Oh. Oh. Senyumannya manis ya Dita ya. Terima kasih. Baik. Dita terima kasih banyak. Kita lihat nanti apakah Dita masih akan menyalakan lampu untuk Feri. Berikutnya ada siapa lagi Angel Keramoy. Hi. Iya aku mau ke Yola. Yola kamu setuju kalau presenter atau host itu suka janji-janji manis? Oh menurut aku sih Kak gak ada yang salah sih sama pekerjaannya. Oke. Selain dia jago ngomong di hadapan seluruh orang gitu. Yes. Dia juga orangnya asik dan menarik. Asik dan menarik. Yola. Yola. Memang kamu jadi pasangannya untuk meminang putri dari orang tuanya betul? Betul banget. Tapi kalau buat kamu sendiri orang tua kamu berpesan berapa lama lagi kamu harus segera menikah? Oke. Kalau untuk orang tua sebenarnya tidak ada paksaan untuk berapa lama lagi menikah. Nah. Jadi ini kesempatan sebenarnya Yola kalau kamu beruntung menjadi pilihanku nanti. Ya kita bisa berkomunikasi lebih intens sebelum bertemu dengan orang tuaku. Saya suka kepercayaan dirinya kalau kamu beruntung saya pilih. Wah. Jatuh sih Kak. Kepercaya. Jadi siapa kamu yang dipilih? Kalianlah yang beruntung. Baik sampai dengan sekarang masih ada dua belas lampu yang menyala. Feri kali ini kendali berada di tanganmu. Dari dua belas lampu yang menyala kamu harus tetap menyisakan tiga lampu tetap menyala sebagai tiga pilihan terbaik. Perhatikan baik-baik. Artinya kamu harus mematikan sembilan lampu yang masih tetap menyala. Sudah paham Feriq? Oke. Baik Feriq. Berasal dari Padang Sumatera Barat di Take Me Out Indonesia. Tentukan pilihanmu sekarang. Silahkan Feriq. Matikan sembilan lampu. Feriq ada Indah Rika Nanda. Syarga. Nanda. Sangat megalan lampu. Sayang sekali harus mati lampunya. Irna seorang pidan. Sayang sekali. Tujuh lampu lagi indah. Oh. Rika berikutnya. Rika seorang model, ah sayang sekali Rika. Sela yang kamu berikan rendang, bukan jaminan yang diberikan rendang tetapi nyala di tas orang MC juga. Oh, jadi siapa yang kamu cari, apa yang kamu cari? Tiga lampu lagi. Gusmi atau Michelle? Michelle harus mati, Gusmi, seorang penari masih tetap menyala lampunya. Ada tiara Gusmi, Yola, Novi dua lampu lagi. Windra, mohon maaf Windra, satu lampu lagi. Novi tetap menyala, Yola seorang penari. Bagaimana dengan Yola? Gusmi, seorang penari. Berasal dari Medan. Moana Gusmiah, baik. Tersisa tiga pilihan terbaik versi Ferry. Ada Novi, ada Yola dan juga Tiara. Saya bingung sama single ladies kita ya. Ya. Kamu kan bilang bahwa kamu sukanya sama yang dagunya runcing. Memang ketiga-tiganya, Novi, Yola dan Tiara dagunya runcing semua. Tapi saya bingung kalau Yola dan Tiara sudah kamu ajak ngobrol. Tapi Novi, dia belum kamu ajak ngobrol sama sekali tapi lampunya tetap kamu biarkan menyala. Apa alasan kamu tetap menjalankan lampu untuk Novi? Pesona diamnya itu berbeda. Pesona diamnya. Pesona diamnya ya. Kita lihat nanti ketika kamu berbicara sama dia. Apakah kamu tetap terpesona dengan diamnya? Atau justru kamu ilfeel dengan dia berbicara ya? Baik, Novi, Yola dan Tiara, tiga pilihan terbaikmu bersama dengan single man Ferry akan bermain dalam Tatapan Cinta. Single man kita telah memilih tiga single ladies dan sekarang saatnya dia untuk memilih satu single ladies. Tapi dia harus meyakinkan dirinya dengan berkomunikasi dengan para single ladies dalam Tatapan Cinta. Cinta. Baik, yang pertama bersama dengan Yola. Silahkan single man. Yola, aku mau tanya dulu. Apa tuh? Kamu, aktivitas kamu sekarang apa aja? Aktivitas aku cuma jadi pramugari. Cuma jadi pramugari? Iya. Kamu pernah mengalami kendala seperti berkomunikasi atau berbicara dengan banyak orang? Sejauh ini enggak sih. Oke. Sekarang aku mau serius tanya. Oke. Kamu boleh tata mataku sebentar? Iya, selamanya juga enggak apa-apa. Oke. Dulu umur 4 sampai 6 tahun. Iya. Aku tinggal di daerah pedalaman. Iya. Bersama orang tuaku. Tepatnya mamaku. Di sana enggak ada listrik. Kemudian, kalau misalnya mau mandi, itu pun harus ngambil air ke bendungan. Sekarang aku mau tanya. Apa? Apa sih arti kata mandiri bagi kamu, Yola? Menurut aku, mandiri itu adalah orang yang pekerja keras dan bertanggung jawab. Terus juga kalau mau pergi kemana-mana, dia bisa sendiri. Tanpa siapapun. Apakah kamu pernah menjadi orang yang seperti itu, mengalaminya? Pernah. Saya kebetulan orang yang mandiri. Saya terbiasa melakukan apa-apa sendiri. Boleh kamu contohkan, apa saja kegiatan yang biasa kamu lakukan sendiri, yang seharusnya kamu sebetulnya membutuhkan orang lain di samping. Saya pernah pergi ke rumah sakit berobat sendiri sampai melakukan ronsen sekalipun tanpa didampingi siapapun. Dan pada saat itu, yang meneritangani surat pernyataan itu adalah seorang pegawai rumah sakit cleaning service. Saat itu saya benar-benar sendiri. Tapi, yaudah mau gimana? Apa pelajaran yang bisa kamu ambil dari peristiwa itu, Yola? Pelajaran yang bisa saya ambil adalah, kita harus berdiri di kaki sendiri. Walaupun tanpa orang lain kita bisa melakukan semuanya. Nanti, kalau kamu adalah pilihanku, apakah kamu ingin masih sendiri atau memang kamu akan berada di sampingmu terus? Jika nanti kamu memilihku, aku pastikan aku akan selalu berada di sampingmu. Terima kasih. Oke. Wah, berapa yang saya, Yola? Wah, berapa yang saya, Yola? Terima kasih, Yola. Terima kasih, Yola. Selamat datang kembali di podium. Sepertinya mereka masih ingin terus bergandingan tangan, Yola, Yola. Oke, kalau begitu berikutnya kita kasih kesempatan untuk Tiara. Silahkan, Tiara. Silahkan saling mengegam tangan masing-masing, menatap mata lawan bicara. Kembali kita mainkan, ini dia. Tatapan Cinta. Tiara. Ya? Kamu cantik banget pakai baju hijau hari ini. Makasih, kamu juga. Sekarang aku mau tanya. Makanan kesukaan kamu apa? Aku suka nasi padang. Serius? Iya. Kenapa kamu suka nasi padang? Karena enak aja, terus dicampur-campur sama sambal, rasanya tuh kayak enak gitu. Oke. Kamu bisa masak padang? Bisa. Aku bisa masak ayam pop. Ayam pop? Iya. Oke, sekarang aku mau tanya yang serius sama kamu. Memilih seorang pria yang tentunya ya, seorang pengusaha bagi seorang wanita pasti banyak pikiran-pikiran ya. Yang namanya usaha itu pasti up and down, Tiara. Ada kalahnya kita di bawah? Ada kalahnya kita di atas? Terus, bagaimana menurut kamu? Bagaimana pendapatmu? Kalau untuk pendapat aku, kalau misalkan kamu bangun usaha terus usahanya itu down, aku bakal terus temenin kamu sampai usaha itu membaik lagi. Kamu siap untuk mendukung usahaku sampai aku bangkit, benar-benar bangkit lagi? Aku siap kapanpun itu. Terima kasih untuk jawaban, Tiara. Iya. Sepertinya jawaban dari kedua single ladies pertama begitu sulit sekali ya. Untuk menentukan mana yang terbaik karena kedua-duanya memberikan jawaban terbaik. Dan kita juga yakin termasuk yang ketiga ini juga akan memberikan jawaban terbaik. Silahkan Novi. Silahkan Novi. Silahkan Novi. Oh wow senyumannya, oh. Novi dan juga single man akan kembali bermain dalam Tataman Cinta. Novi. Iya, bud. Terima kasih. Kamu sudah memanggil aku udah malam ini. Iya, udah kan. Kamu juga sudah menyanyikan lagu Nasi Padang saat aku masuk ke ruangan ini. Sekarang aku mau tanya, kenapa kamu mau pilih warna marun dalam pakaianmu? Hmm, karena aku memang suka warna merah. Oke. Merah atau marun kamu suka? Hmm, sebenarnya sih lebih suka yang merah beneran. Merah beneran. Oke. Sekarang, aku mau tanya. Iya. Aktifitas kamu apa? Aku ada usaha, aku nyanyi juga. Oke. Berarti kita sama-sama ada usaha juga. Sekarang pertanyaannya berbeda dari dua wanita lainnya. Oke. Aku mau tanya, aku itu tipe orang yang rapih, terstruktur. Oke. Apakah kamu siap kalau dirimu aku buat tata-tata rapih dan juga terstruktur? Sebenarnya aku juga suka rapi, suka kerapihan, suka cowok yang rapih juga. Cuma untuk aku pribadi, aku tuh orangnya agak sembrono dikit. Oke. Iya, jadi apa-apa harus pakai asisten, harus dibantuin, harus diingetin. Agak teledor dikit. Oke. Tapi aku suka sama yang rapi-rapi. Oke, baik. Itu aja, terima kasih. Iya. Ini kenapa kembali? Baik, Novi. Tidak mau lepaskan. Tidak mau lepaskan, Novi. Silahkan. Thank you, Novi. Fighting single man kita, bagaimana jawaban dari ketiga single ladies terpilih? Sangat memuaskan, Kak Ria dan Kak Angel. Yes. Karena sampai sekarang aku sudah tahu dan yakin mana yang akan aku pilih. Berapa persen keyakinan kamu? 100 persen. 100 persen. 100 persen. Tunjukkan keyakinan kamu 100 persen. Tentukan pilihan kamu sekarang. Matikan dua lampu. Silahkan. Ferry. 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 Wow, sudah mulai pegangan tangan ya, oke. Dan Ferik, apa alasan kamu memilih Tiara? Baik, dengan pertanyaan kita tahu sama-sama tahu menjadi pengusaha itu tidak mudah. Ada up and down. Dengan menjawab pertanyaan dan juga menanyakan hal tersebut, saya yakin jawaban dari Tiara meyakinkan dan sangat meyakinkan saya kalau dia adalah orang yang tepat dan bisa membuat saya bangkit untuk membangun usaha saya nanti. Apalagi dia jago masak ayam pop, dia bilang ya. Betul sekali. Baik, kita ucapkan selamat dan kalian berdua mendapatkan uang senilai 10 juta rupiah. Terima kasih.